Makanya kalau ada orang menyepelekan manusia sampai tidak menganggap kemudian nyawanya, itu pertaruhannya besar. Ini penting saya sampaikan, karena sekarang ini kayaknya manusia itu dianggap ringan. Itu orang yang merencanakan, menganggap ringan nyawa seseorang sampai membunguh satu orang saja. Apalagi dia beriman kepada Allah, itu langsung disebutkan oleh Allah tempatnya neraka jahatnya. Inilah nama penembak 16 kar. Brip Tupikri, Brip Ka Adi, Brip Ka Faisal. Jutaan santri bersatu untuk mereka. Mereka akan masuk neraka jahat 6. Bawar Merah Indonesia, kembali hadir untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate dan tentunya sesuai dengan fakta yang ada. Pertama, mankotalah mu'minan siapa yang membunuh orang beriman. Muta'amidhan secara sengaja. Fajazahu hujahan 6. Di akhirat neraka jahat 6 lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara. Paling lama 63 tahun. Masuk kerja umur 25. Mati juga akhirnya. Hanya untuk dapat gaji. Hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat, rasakan kaulah neraka jahat 6. Yang tak percaya masuk neraka. Yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya. Masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti. Sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka. Kau buatlah sesuka hatimu. Isma syita. Hidup sesuka hatimu. Fa'innaka mayit. Kau akan mati juga. Di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan keterangan kepada kita dalam soal ma'idah. Siapa membunuh satu nyawa manusia. Tidak dikatakan membunuh orang Isma. Membunuh satu nyawa manusia. Padahal orang yang dibunuh itu bukan pembunuh. Dan tidak merusak alam seperti ini. Maka orang yang membunuh satu nyawa manusia tanpa hak seperti itu. Dosanya seolah-olah dia membunuh manusia sedunia. Ada 7,8 miliar manusia di dunia ini. Membunuh satu nyawa manusia tanpa hak. Bukan karena dia seorang pembunuh yang dijatuhi hukuman mati. Di dalam pengadilan. Dengan saksi dan bukti-bukti. Maka sang pembunuh itu menanggung dosa seperti membunuh 7,8 miliar manusia. Bagaimana menghadapi Allah dengan dosa sebesar itu? Nah ini membunuh manusia biasa. Apalagi membunuh orang beriman. Membunuh orang Islam. Membunuh orang Islam dosanya tidak tahu lagi kita sebesar apa. Sibabul Muslim tersusuk. Wakil daruh hukuman. Dan harus muslim bawa bersabda. Menghina orang Islam. Itu dosa besar. Dan membunuhnya kufur. Dosa paling besar dalam Islam. Dan Tuhanku memerintahkanku menjalankan keadilan. Dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu. Demikian kamu akan kembali kepadanya. Perintah konstitusi dalam landasan pengakuan pergaulan kita baik dalam sistem bernegara. Maupun dalam status kehidupan bermasyarakat berbangsa. Dalam kehidupan individu. Kehidupan rumah tangga. Bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kita mempunyai satu kekuatan landasan. Melansir dari PWMU.co Brip Tu Fikri, Brip Ka Adi, dan Brip Ka Faisal. Itulah yang melakukan penembakan Laskar FPI. Sehingga ketiganya yang paling siap untuk mempertanggungjawabkan. Hingga ke proses hukum peradilan sesuai peristiwa atau skenario peristiwa. Atau bukan ketiganya. Tetapi mereka menjadi pemeran pengganti. Sekedar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain. Baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya. Selain itu. Ataukah anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi. Artinya dapat lebih dari tiga orang personal di atas. Proses penguntitan dan pembuntutan dilakukan bukan oleh satu atau dua orang. Banyak orang dan pihak yang diduga terlibat. Lalu siapa sebenarnya mereka itu? Tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga kepolisian. Yang telah mengakui bahwa penembaknya tersebut. Front Santri Indonesia minta identitas polisi penembak 6 Laskar dibuka. Front Santri Indonesia meminta polisi agar penembak 6 anggota Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik dipublikasikan ke publik. Sehingga mereka bisa mendoakan lebih khusus kepada yang bersangkutan agar bertawubat dan meminta maaf kepada keluarga korban dan umat Islam. Ketua Front Santri Indonesia, Jawa Barat Wawan Abdul Malik Waruan mengatakan selama ini penembaknya tidak diketahui. Jika merasa tidak ada kesalahan kenapa mesti takut identitasnya diketahui publik. Terlepas seperti apa persoalannya kata dia dalam kasus ini ada 6 orang yang terbunuh. Menghilangkan jawa orang lain merupakan dosa besar dan tidak hanya cukup bertawubat kepada yang maha kuasa. Akan tetapi harus pula meminta maaf kepada keluarga korban dan juga umat Islam. Dia pun tetap mendesak agar kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI ini diusuk tuntas. Begitu pula tuntutannya agar Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab, segera dibebaskan. Desakan itu pun sudah disampaikan kepada unsur musbidah Ciamis yang hadir dalam audiensi di DPRD Ciamis sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, simpatisan HRS sebelumnya mendatangi DPRD Ciamis untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah penahanan HRS maupun kasus penembakan 6 Laskar FPI. Perteman tadi semuanya hadir ada Pak Kapolres, Pak Dandim dan pihaknya pun mengapresiasi pernyataan dari Pak Kapolres yang menampung aspirasi mereka untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan Polri. Mudah-mudahan semua aspirasi terkait hal tersebut dapat terrealisasi. Demikian kata Wawan. Peristiwa penembakan 6 Laskar FPI terjadi pada Senin 7 Desember 2020 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kejadian tersebut ketiga petugas sedang mengecek informasi mengenai ada penggerahan massa terkait pemanggilan Habib Rizik Syihab di Poldam Metro pada Senin 7 Desember. Mobil anggota Poldam Metro Jaya tengah mengikuti kendaraan pengikut Habib Rizik. Tiba-tiba mobil anggota Poldam Metro Jaya dibepet dan distop dua kendaraan pendukung Rizik. Bahkan ketika kejadian itu pihak yang diduga pendukung Rizik menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah aparat kepolisian. Penebak Laskar FPI terkuat oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Di media sosial, beredar situs Opposite Leaks yang menayangkan foto dan pelaporan Grip to Free Kri Ramadhan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020. Disertai dua saksi koleganya yaitu Bribka Faisal Kasmi dan Bribka Adi Ismanto. So, uniknya terlapor adalah enam anggota Laskar FPI yang mati ditembak polisi. Maka muncul pertanyaan apakah tiga polisi ini penembak ke enam Laskar FPI? Banyak pernyataan yang mendesak agar kepolisian segera mengumumkan nama-nama penembak dan personal lain yang terlibat dalam kasus kilometer 50 tol Cikampek yang menjadi perhatian nasional bahkan dunia itu. Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan laporan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM dengan indikasi unlawful killing. Bungkapnya Polri hingga kini tentang siapa anggota yang telah melakukan penembakan hingga tewas tersebut? Tentu melimbulkan banyak spekulasi. Ini adalah kondisi yang tidak sehat. Dugaan bahwa kepolisian sedang berpikir keras dan mencari skenario penyelamatan korps. Ini menjadi opini publik. Korban tewas diputar balik menjadi pejahat sementara pembunuh sebagai pahlawan. Munculnya tiga nama Fikri, Adi, dan Faisal didapat Oppos Side Leaks 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang sama dengan terjadinya perisiwa pembunuhan dini hari itu. Aksi sendiri dimulai pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat tanggal 6 Desember 2020. Brip to Fikri Ramadhan menerangkan, tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain sebagai tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Publik menilai ini untuk mengganti diksi menembak juga bisa diartikan membantai dan menyiksa. Tiga hal kemungkinan terhadap tiga nama di atas yaitu, yang pertama adalah Brip to Fikri, Brip Ka Adi, dan Brip Ka Faisal itulah yang melakukan penembakan Laskar FPI. Sehingga ketiganya yang paling siap untuk bertanggung jawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai peristiwa atau skenario peristiwa. Kedua bukan ketiganya, tetapi mereka menjadi pemeran pengganti sekedar formalitas untuk melaporkan ada pelaku lain baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya. Ketiga adalah anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi. Aktinya dapat lebih dari tiga orang personal. Personel dan juga proses penguntitan serta pembuntutan yang dilakukan bukan oleh satu atau dua orang. Banyak orang dan juga pihak yang diduga terlibat. Siapa sebenarnya mereka itu tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga kepolisian yang telah berkakui bahwa penembakan adalah aparat. Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini justru tak diungkap. Jangan gerusa-gerusu. Demikian kata seorang pejabat Mabus Polri. Ini bukan soal gerusa-gerusu, akan tetapi fakta kejahatan yang mesti segera diusut. Justru, berapa lama kasus ini ditangani. Ayo Pak Kapolri, segera umumkan siapa pelaku yang melakukan anlawful killing itu. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya, tentu tinggal melakukan penyidikan. Jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada orang yang tidak bersalah haruf dikorbankan. Kasihan. Persoalan ini akan semakin jelimet dan bikin mumet perencanaan atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi kebenaran. Terkait hal itu, Ustaz Somad mengatakan, polisi penembak 16 kar FBI masuk neraka Jahanam. Ustaz Abdul Somad menyebut, Polisi penembak 16 kar FBI masuk Jahanam. Hal itu dikatakannya menanggapi 16 kar FBI yang ditembak mati polisi di Tol Jakarta Cikampe. Uwas menjelaskan dalam ajaran Islam, jika seorang membunuh bahkan dia akan masuk neraka Jahanam. Apalagi yang dibunuh adalah orang Islam yang disebut sebagai orang beriman. Ustaz Somad menjelaskan, membunuh bukan jalan keluar dari masalah. Dia juga menegaskan bahwa dalam kasus ini, Komnas Ham harus bertindak adil agar tidak timbul fitnah yang menyesatkan. Ustaz Abdul Somad juga meminta kepada seluruh jamaah agar tidak terprovokasi. Kepada seluruh jamaah dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terprovokasi, cerdas bermedsos, berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini sudah yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dan lepas dari pandangan Allah. Allah tidak tidur dan tidak menanggup. Begitulah pesannya. Kita datang kembali pulang, sebelum kita yang menang.